Polemik penyewaan tanah khas desa Kedaleman rupanya berbuntut panjang. Puluhan warga Kedaleman yang terbentuk dalam forum peduli aset didampingi kuasa hukum datangi Mapolresta Banyuangi pada Kamis 20 Juli 2020. Kedatangan mereka guna melaporkan Kepala Desa Kedaleman yang diduga telah menyalahgunakan aset desa yang berbentuk tanah khas desa. Kasus yang melibatkan Kepala Desa dan BPD setempat rupanya berujung ke jalur hukum dengan adanya laporan ke Mapolresta Banyuangi. Pelaporan tersebut atas dasar adanya dugaan pelanggaran penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, pasal 74 ayat 1, atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Hari ini kita sudah melakukan laporan aset Kepala Desa Kedaleman meski hasil dari penyawaan TKD senilai 400 juta tersebut, diklaim akan digunakan untuk membangun lapangan sepak bola, yang bahkan sudah disetujui sebagian besar warga desa kedaleman. Tetap saja proses penyewaan dan alih fungsi lahan yang menyalahi aturan tetap akan membawa kasus ini ke meja hijau. Tim Liputan, Banyuangi TV, melaporkan.